Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Sadar gak sih kalau zaman sekarang Untuk hidup sehat tidak cuma dengan olahraga Ataupun makan dengan gizi yang seimbang Secara tidak sadar Untuk udara yang kita hirup ini Kualitasnya makin kesini Makin memprihatinkan Bisa dilihat ini dia polusi udara Di Indonesia yang semakin tahun Makin meningkat Dan tentu hal ini menyebabkan meningkatnya Kasus ISPA bahkan mayoritas yang terkena Adalah usia produktif Salah satu penyebab Makin buruknya kualitas udara di Indonesia Adalah hutan-hutan di Indonesia Yang makin gundul tiap tahunnya Belum lagi volume kendaraan bermotor Yang makin meningkat Sehingga tentu tingkat polusinya juga Makin tinggi Salah satu solusi untuk memperbaiki Kualitas udara sekitar Adalah dengan menanam pohon Di sekitar rumah Cuma bagaimana kalau space Di rumah teman-teman itu terbatas Nah ini dia saya ada solusi lagi Untuk menjadikan kualitas udara Di rumah Supaya menjadi lebih bersih dan sehat Dengan menggunakan produk air purifier Yaitu DRIW Pure 5 Ya saya rasa sebuah air purifier Zamanau menjadi kebutuhan yang sangat penting Mengingat kondisi kualitas udara Yang semakin kurang sehat Terutama di kota-kota besar DRIW Pure 5 adalah salah satu air purifier Yang sangat mumpuni Untuk diandalkan mengatasi kualitas udara sekitar Saya sudah menggunakan produk ini Sekitar beberapa minggu Dan sekarang waktunya saya sharing Pengalaman saya bersama DRIW Pure 5 ini Yang pertama untuk fisiknya DRIW Pure 5 overall terbuat dari plastik Dengan finishing dan build quality yang cukup solid Bentuknya tabung yang meninggi Dengan ukuran yang cukup besar Diameter atas sekitar 21,8 cm Dan tingginya 46 cm Walaupun ukurannya cukup besar Tenang saja Bobot DRIW Pure 5 tidak begitu berat Karena bobotnya ada di kisaran 6,5 kg saja Sehingga bisa dengan mudah Saya pindah-pindahkan Untuk desain di bagian bawah Terdapat lubang inlet yang 360 derajat Untuk menghisap udara sekitar Kemudian bagian atasnya Terdapat panel untuk pengoperasian DRIW Pure 5 Yang tombol-tombolnya tinggal disentuh saja Selanjutnya di sekelilingnya Terdapat lampu LED indikator Serta lubang pengeluaran udara bersih Untuk pegangnya filter Di bagian bawah Terdapat tuas pengunci Yang bisa kita buka Dan kalau sudah Tinggal diangkat saja Bagian atas dari air purifiernya Sangat mudah dan simple Nah ini dia salah satu senjata utama DRIW Mengapa DRIW Pure 5 ini Sangat bisa diandalkan Untuk membersihkan udara di sekitar kita Yaitu filternya Filter dari DRIW Pure 5 Diciptakan secara khusus dan serius Untuk mengatasi kualitas udara yang buruk Filternya ini sudah menggunakan HEPA 13 filter Yang dapat menyaring dan mengeliminasi 99,97% dari partikel 0,3% mikron per liter udara Ditambah lagi terdapat karbon filter Sehingga filter dari DRIW Pure 5 ini Bisa menyaring kotoran dan partikel yang terdapat di udara Seperti virus, debu, tungau, botak sedap, jamur, asap rokok Bahkan alergi dari bulu binatang sekaligus Nah, filter dari DRIW Pure 5 ini Sebaiknya diganti setelah pemakaian sekitar 4-6 bulan sekali Tergantung dari kualitas udara di sekitar kita Nah, untungnya di DRIW Pure 5 Terdapat indikator filter replacement system Yang dimana kalau kondisi filter sudah kurang baik Dan harus diganti Nanti akan muncul indikator filter reset pada bagian LCD-nya Selain mengandalkan kualitas filter yang sangat baik DRIW Pure 5 ini juga terdapat fitur UV light sterilization Yang dimana sterilisasi dengan sinar UV bisa membantu dalam membunuh jamur, virus, dan bakteri yang terdapat di udara Sehingga udara yang disilkan dari DRIW Pure 5 ini nantinya benar-benar bersih dan sehat Kemudian kita lanjut ke pengoperasian dari DRIW Pure 5 Jadi untuk pengoperasiannya semua tersedia di panel atasnya ini Yang pertama terdapat tombol auto untuk mengaktifkan sistem otomatis Proses pemurnian udara sesuai dengan kondisi kualitas udara sekitar Kemudian terdapat mode sleep yang bisa bekerja dengan minim suara Serta mematikan lampu LED dari DRIW Pure 5 Sehingga tidak mengganggu kita saat tidur Bisa dilihat ini dia penggunaan DRIW kalau dipakai tidur Jadi lampu LED putihnya ini agak terang ya teman-teman Makanya ada mode sleep yang kalau diaktifkan Dia akan mematikan lampu LED dan suaranya juga dibuat lebih halus Sehingga bisa dibuat tidur dengan nyaman Nah ini ya mode sleepnya nyala Dan coba kita matikan lagi mode sleepnya Keren ya Dan ini dipakai seharian juga aman Soalnya wattnya itu kecil cuma di kisaran 36 watt saja Sedangkan ngecas HP itu ada yang sampai 180 watt, 100 watt, 44 watt Sedangkan di DRIW ini dia 36 watt Jadi digunakan saat tidur atau seharian juga masih aman Selanjutnya tombol on off Kemudian ini ada tombol kipas yang bisa kita manfaatkan Untuk mengatur kecepatan kipas secara manual Selanjutnya terdapat tombol timer yang bisa dimanfaatkan Untuk mematikan air purifier sesuai dengan jam yang ditentukan Dan terakhir ini adalah tombol untuk mengaktifkan fitur UV sterilization Di bagian tengahnya terdapat panel angka-angka Yang menunjukkan kualitas udara di sekitar kita Dengan ketentuan angka 0-50 adalah udara sehat Yang ditandai dengan LED warna putih Angka 51-100 adalah kualitas udara sedang yang ditandakan dengan LED warna kuning Angka 101-150 adalah kualitas udara yang tidak sehat Ditandai dengan LED berwarna oranye Terakhir angka 150 katas menandakan bahwa kualitas udara di sekitar itu berbahaya Yang ditandai dengan LED berwarna merah Sehingga dengan Drew Pure 5 ini kita bisa dengan mudah mengetahui kualitas udara di sekitar kita Selanjutnya ini dia pengalaman saya selama menggunakan Drew Pure 5 Jadi yang pertama saya cukup kaget soalnya kok Drew Pure 5 saya tidak bisa dihirupkan Padahal barangnya masih grass baru-barunya Ternyata untuk penutup di bagian bawah ini harus benar-benar terkunci dengan sempurna Agar Drew Pure 5-nya bisa dinyalakan Soalnya ternyata pada saat itu penguncinya itu belum kekunci dengan sempurna Setelah dihidupkan Drew Pure 5 ini sangat sensitif dengan kondisi kualitas udara sekitar Yang dimana tiba-tiba ada sedikit bau bakaran sampah Indikator kualitas udara dari Drew Pure 5 ini langsung naik Sehingga saya rasa untuk indikator kualitas udaranya sudah akurat Kemudian untuk suara kipasnya saat kita ada di mode fan 1 sampai fan 2 ini suaranya masih cukup tenang Kemudian di fan 3 sudah lumayan keras tapi suaranya masih halus Dan di fan 4 ini baru suaranya keras karena memang air purifiernya bekerja secara maksimal Sebenarnya untuk kualitas udara di rumah saya itu cukup baik Karena saya tinggal bukan di kota besar kemudian di pinggiran kota dan jauh dari jalan utama Apalagi tanaman di rumah saya juga tergolong cukup banyak Tapi kenapa kok saya tetap butuh air purifier? Ya karena memang di rumah saya terdapat banyak kucing kesayangan saya Padahal saya sendiri alergia terhadap debu bulu kucing Jadi kalau bertebaran bulu kucing di mana-mana saya langsung bersin-bersin Cuma ya namanya udah sayang jadi walaupun alergi sekalipun tetap maunya bersama kucing kesayangan Nah alergi saya ini bisa sangat terbantu sejak saya menggunakan air purifier Drew Pure 5 Intensitas bersin-bersin saya jadi jauh berkurang dan saya merasakan bisa menghirup udara yang lebih sehat Belum lagi bau dari pasir kucing di luar juga bisa teratasi Sehingga selama penggunaan ini saya sangat luas dengan Drew Pure 5 Oh iya untuk Drew Pure 5 ini kremenya bisa meng-cover udara di ruangan seluas 40 meter persegi Sehingga penempatannya bisa di tempat yang luas seperti saya ditaruh di ruang keluarga Oke sekarang kita mau tes langsung performa dan sensifitas dari Drew Pure 5 ini Soalnya kalau nggak di tes langsung nanti teman-teman nggak bisa lihat secara langsung ya untuk performa dari Drew Pure 5 ini Dan sekarang kondisi udaranya saya rasa masih bagus jadi nggak ada bau-bau seperti bakar-bakaran atau bau sampah dan sebagainya Jadi harusnya disini untuk meteran kualitas udaranya bagus dan kita lihat benar ya Ini sangat bagus di 2 soalnya 1-50 itu bagus teman-teman Dan karena udaranya ini bagus dan saya buat auto disini Supaya kita bisa melihat sensifitasnya saya mau bakar sampah teman-teman Jadi kita bakar kertas ini Nanti kita lihat untuk asepnya apakah bisa mempengaruhi dari kualitas udara yang dihasilkan Kita coba Bismillah Ya kita dikit aja ya Yang penting asepnya Ya asepnya sudah mulai keluar Asepnya sudah mulai keluar teman-teman Mulai banyak Nah kita lihat Oke langsung naik Ke 26 Langsung 50 Oh sorry ini 500 teman-teman Jadi bukan 50 Bisa dilihat ya Langsung disedot ini asepnya Wow ntar Biar kelihatan gimana Nah ini Jadi dia langsung bisa nyedot asepnya Dan nggak tanggung-tanggung langsung dia bilang ini udaranya tidak sehat teman-teman Soalnya ada asep dari bakaran sampah ini Oke Jadi dia sangat sensitif Dan kerjanya ini ya Refleknya cepat ya teman-teman Dia langsung buat maksimal Karena saya di mode auto Dan ini anginnya kenceng teman-teman Bisa kita lihat ya Untuk performanya Jadi ini asepnya kesedot Dan mulai turun Oh mulai banyak asep lagi Kita lihat Bagaimana dengan responnya Ya dia naik lagi teman-teman Jadi memang dia performanya cepat Ini coba kita Ini ya teman-teman Kita matikan Bagaimana dengan performanya Ya Wow kesedot Ini masih di 300an Kira-kira butuh berapa lama Untuk membuat udara sekitarnya jadi sehat Bentar ini Sampai tersedot teman-teman Untuk abu-abunya Nanti cepat kotor ya filternya Ya kita lihat Sudah turun 130 116 Ya Semakin bagus ya Ini Mantap Dan sudah di bawah 100 Untuk kualitas udaranya Oke Jadi sepertinya memang Performanya Bagus teman-teman Dan kalau saya lihat Disini gak ada kelihatan Asep yang keluar ya Jadi beda Mungkin kalau misal Ada asep yang keluar Itu tandanya Ada yang Ini ya Lost ya Untuk asepnya Tapi ini gak ada Jadi dia udara yang dikeluarkan Ini Sebisa mungkin udara sehat Teman-teman Oh Mantap Jadi ini masih ada Sedikit bau-bau Asep Yang masih di 70an Baik bagaimana review saya Mengenai Air Purifier Drew Pure 5 Dengan harga Disaharan 3,5 juta rupiah Saya rasa Drew Pure 5 ini Sudah recommended Terutama untuk kalian Yang tinggal di Kota-kota besar Ataupun yang punya Banyak hewan peliharaan Soalnya Performa dari Air Purifier ini Benar-benar Bisa diandalkan Memiliki sensor yang sensitif Akurat Filter Hepa 13 Plus Carbon filter Dan adanya UV sterilization Membuat Drew Pure 5 Bisa diandalkan Untuk mengatasi Kualitas udara sekitar Yang tidak sehat Belum lagi Terdapat garansi Selama 2 tahun Sehingga makin terjamin Buat kualitas Dan penggunaan Jangka panjang Dari Drew Pure 5 Oke Cukup sekian Gadget review Dari Air Purifier Drew Pure 5 Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax